gimana enak kan suaranya itu yang kadang-kadang bikin saya mimpinya enggak buruk ya itu habis dengerin lagunya resa yang nya resa pertama ke bus itu tepuk tangan dong namanya aja resa resah dan nyaman oke kembali kalah emang tukul arwana tuh ada artinya loh kan depannya tukul udah jelas ya turunan kuntilanak nggak apa-apa nggak apa-apa ya ngomong iblis nggak apa-apa kalau arwananya tuh nggak ada bagus-bagusnya juga mas arwanata artis yang wajahnya merana enak aja yang penting kan nasibnya nggak merana sudah wajahnya merana nasibnya merana ngapain hidup udah balik ke lagu untuk eva biar dia nggak ngantuk penekanan maaf ibu nah lupa ini maut aja mas usi nih nih aku nyari duit tau aku nggak macem-macem tenang aja saya nggak akan pengaruh tenang aja oke selan please selan please calling down apa yang membuat kamu inget tentang mbak resa gerakan nempel di dinding atau suara serak-serak basahnya suara serak-serak basah kan ya suara serak-serak basahnya memang dari pertama aku udah nebak ini begitu dia tampil lihat video clipnya pasti meledak nih khas banget gitu kan suara kalau aku udah liat dia untung saya nih deket sama dapur waktu itu oke baik pemirsa saya akan manggil bintang tamu berikutnya adalah arek suroboyo guantengnya ya jauh sama saya dan sudah saya anggap sebagai anak sendiri kita sambung dan kita beri tempat tangan yang berantem ARI LASSO senang banget sayang senang banget permintaan pemirsa ARI LASSO taruh disini kamu termasuk koboy hebat loh kemana-mana mbak bapak LASSO LASSO itu ke bahasa koboynya oloh gitu loh nih aku kudanya hmm kuda kalau belum dikawinkan soalnya hmm kalau udah dikawinkan hmm oke take seat please take seat please aduh aduh apa kok cakep-cakep namanya Tari mas Tari katanya ARI LASSO oh bukan Tari, kirain Tari LASSO gitu Tari Bali, Tari Jawa, ini Tari LASSO Tari LASSO suaranya juga luar biasa ini sebetulnya lahir di Matiun tapi kok dinamakan penyanyi solo lahir lepot akhirnya kan ARI kalau penyanyi Matiun ini penyanyi Matiun ini penyanyi solo yang ngasih nama tuh ah tulun-tulun ah apa kabar baik-baik saya sangat gembira sekali ini pasti empat mata ratingnya naik lagi gak kira ada bintang tamu sangat luar biasa malam ini aduh mas Tuku mas Tuku kok ini sekali ya anda sangat pandai memuji gitu wah terima kasih apresiasinya buat kita harus gitu kalau kita pengen senang kita harus menyenangkan orang lain ketujuh kalau kita pengen jadi orang besar harus membesarkan orang lain kita pengen jadi orang besar kok ngecilin orang nanti feedbacknya di orang kecil seperti kita bercermin kalau kita senyum cerminnya gambarnya pasti senyum kalau cemberut pasti dia cemberut nah iya harus kita bagaimana menampilkan energi positif iya positif iya iya oke kembali kalah stop apa sih yang membuat mas Ari yakin kalau wanita itu disentuh hatinya maka wanita itu akan jadi milik kita selamanya iya 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 karena kalau menurut saya segala sesuatu yang menggerakkan kita menuju kebaikan itu hati kita gitu ya iya 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 memang nah bagus itu bagus oke baik dan kemana-mana tetep di epa mata Semua dia tekan di hatinya Dia akan jadi milikku selamanya